selamat pagi iya memang kelasnya cuma 7 orang pak terima kasih ya selama satu jam ke depan jadi mohon teman-teman bisa fokus sambil mau di kamar silahkan atau di tempat yang nyaman untuk kita bisa belajar di pagi hari ini saat ini saya lagi di kota Bengkulu jadi masih belum bisa hadir di sana dan dengan adanya zoom kita bisa ketemu lewat online di pagi hari ini materinya udah terlihat? sudah pak ya sudah ya oke baik rekan-rekan semua jadi untuk kegiatan perkulian saya di mata kuliah manajemen operasional ya sorry saya coba edit dulu mata kuliah manajemen operasional mohon maaf manajemen operasional oke oke oh iya salah baik sebentar ya saya kayaknya salah buka materi oke 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 baik saya coba buka nah oke baik nah rekan-rekan semua anggota kelas manajemen operasional senang sekali hari ini adalah pertemuan pertama sebelumnya saya udah koordinasi sama mas Afan ya konten kita untuk info terkait kegiatan perkuliahan karena memang saya di weekdays itu sangat cukup padat jadwalnya jadi saya minta maaf harus saya reschedule di Sabtu pagi namun kalau misalnya minggu depan bisa di Jumat sore kita di Jumat sore aja jam 16.30 sampai jam 17.30 karena memang kalau sesuai dengan jadwalnya di pagi hari atau di siang hari saya belum bisa memenuhi karena memang lagi padat banget jadwal kerjaan saya di kantor jadi saya harus menyesuaikan sehingga saya harap teman-teman bisa mengerti dan semua anggota tim mohon di invite di grup agar bisa tahu dan update saya akan selalu update informasi terkait perkuliahan reschedule jadwal termasuk materi kereka-rekan semua di grup sehingga semua tim juga mengetahui perjalanan kegiatan perkuliahan tugas UTS info mata kuliah materi dan sebagainya izinkan saya mengajar di hari ini nama saya Bambang Kurnomo kayaknya masih banyak yang belum kenal nama-namanya juga saya masih belum familiar di kelas sebelumnya yang saya ajar jadi saya adalah dosen praktisi di Universitas Jambi khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak tahun 2020 jadi saya senang sekali hari ini bisa ketemu teman-teman di Prodi S1 Management ya jadi saya izin juga kalau kemarin itu saya koordinasi dengan Pak ini ya dosennya Pak Agus ya kalau gak salah Pak Agus memulihin namun kayaknya kemarin saya cek lagi disiakat dosen pengampunya Ibu Musna ini jadi kayaknya setelah UTS Ibu Musna ini kemungkinan akan melanjutkan hingga was jadi kegiatan perkulian ini untuk manajemen operasional di dosen praktisi dari kira-kira pertemuan pertama sampai ke pertemuan delapan di UTS ya nah Kakak Bambang semua rekan-rekan semua jadi saya izin memperkenalkan diri dulu nama saya Bambang Purnomo saya itu lahir di Jambi 10 April 1985 kemudian saya suka hobi lari kemudian traveling saya punya blog Bambang Purnomo hp.blogspot.com kemudian saya juga konten kreator ya di Youtube Bambang Purnomo 19,5 oke subscriber belum banyak cuman memang effortnya luar biasa untuk menuju 20k itu sangat luar biasa jadi memang harus buat video sebanyak-banyaknya yang bagus dan menarik saya sudah hampir membuat video sekitar 600an video Camin masih belum bisa banyak juga subscriber cuman it's okay gak apa-apa itu adalah sebuah proses baru 6 tahun 7 tahun buat video di Youtube saya terus semangat biar bisa memberikan semangat juga ke rekan-rekan mahasiswa yang di bawah bimbingan saya bisa juga nih jadi konten kreator gitu ya di Youtube dan bisa dapat essence juga nih di sana gitu ya bisa cari uang di sana juga dan bisa menginformasikan hal-hal yang positif yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain ya karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain oke selanjutnya Afan dan teman-teman anggota kelas manajemen operasional latar bakang pendidikan saya saya lahir di saya menuntaskan sarjana S1 saya di Universitas Andalas Fakultas Ekonomi jurusan manajemen kelas internasional tahun 2003 masuk kemudian lulus tahun 2007 cum laude lulusan 3,5 tahun waktu itu kemudian saya melanjutkan program magister manajemen S2 di Universitas Sriwijaya tahun 2009 jurusan manajemen pemasaran jadi memang selain saya bekerja di kantor juga saya suka sering menjadi pembicara terakhir juga pernah jadi pembicara tips memasuki dunia kerja di Prodi D4 keuangan daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unja sebelumnya pas di Bengkulu saya tugas juga saya sering jadi pembicara di kampus Universitas Bengkulu kemudian juga di Universitas Andalas jadi memang saya senang sekali bisa memberikan materi terkait manajemen operasional yang mungkin saya sedikit banyak bersentuhan di dunia pekerjaan saya sehingga sedikit bisa memberikan info sharing dan insight kepada rekan-rekan terkait banyak bagaimana how manajemen operasional works seperti itu operation management works nah profile saya pengalaman bekerja setelah lulus tahun 2007 saya bekerja di perusahaan multinasional dari Amerika namanya Hewlett Packard Indonesia kalau teman-teman menggunakan printer atau laptop merek SP nah itu dulu saya bekerja di sana di Prinsimple tahun 2007 sebagai Fresh Graduate Development Program di Divisi Total Customer Experience and Quality di kantor pusat di Jakarta kemudian tahun 2007-2008 saya sempat bergabung dan berpindah tugas di HP di Lampung sebagai area development manager Lampung untuk market HP untuk laptop dan printer kemudian tahun 2008 sampai 2009 saya pindah tugas di Medan untuk megang area development manager North Sumatera Territory untuk Medan Sumatera Utara untuk market printer kemudian untuk di tahun 2009 saya berpindah ke Telkomsel Telkomsel ini mungkin teman-teman tahu salah satu perusahaan telekomunikasi anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia PT Telkom jadi tahun 2009 sampai 2012 saya menjadi staff market and customer diploman di Palembang di kantor regional kemudian di 2012 sampai 2013 saya pindah tugas di Bengkulu sebagai Head of Youth and Community Brands Bengkulu kemudian tahun 2014 sampai 2020 saya sebagai Head of High Value Customer di Brands Bengkulu di tahun 2020 sampai 2003 saya pindah tugas kembali ke Jambi jadi setelah 18 tahun merantau dari kuliah di Padang sampai Jakarta Lampung Medan Palembang Bengkulu akhirnya pulang kampung di Jambi jadi saya seneng banget dan Alhamdulillah bisa mengabdi dan bisa berbagi ilmu di mahasiswa di kampus tercinta di Universitas Jambi kemudian di tahun 2023 sekitar 2 bulan yang lalu di bulan Juli saya dapat amanah baru untuk Head of Direction Postbed and APC Indie Home jadi saat ini saya juga ngurusin Indie Home di Jambi seperti itu oke baik selain praktisi di telekomunikasi ataupun di dunia IT saya juga menjalankan beberapa bisnis yang pertama ada kuliner bebek sambal pecut suatu lambungan abas bebek goreng pak selamat kemudian ada butik ulma galeri geria keluarga sehat petanakan ayam petelur dan teh remunggai nah ini saya jalankan bersama istri untuk menjadi fokus menjadi entrepreneur seperti itu ada beberapa usaha yang ketika covid datang collapse karena memang tidak bisa bersaing nah mungkin dari pengalaman yang saya jalankan ini mungkin saya bisa sharing ke rekan-rekan ketika saya menjadi seorang entrepreneur ataupun seorang praktisi bagaimana manajemen operasional itu harus berjalan sehingga bisa benar-benar kita kontrol sehingga bisnis itu bisa berjalan ketika teman-teman menduduki posisi puncak manajemen dan lain sebagainya kemudian juga rekan-rekan semua senang banget juga saya informasikan bahwa dulu pas saya menjadi mahasiswa kayak teman-teman semua saat ini di UNAN ya di Andalas saya juga aktif nih di kampus organisasi jadi saya waktu SMA itu saya tahu tipikal saya cuma belajar aja karena dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu kegiatannya cuma belajar baca buku rangkaian 1 juara umum gitu ya kemudian saya tahu nih saya tipikal introvert gitu ya nah pas kuliah saya pengen ngerubah saya harus berubah nih gak boleh kayak gini gitu ya jadi pas kuliah saya coba membuka diri kemudian aktif di kegiatan organisasi sehingga bisa melatih kemampuan saya untuk komunikasi bekerja sama dalam tim menghargai sesama ketika kita bekerja gitu ya itu adalah berasal dari kegiatan organisasi yang ada di kampus nah teman-teman bisa join nih kegiatan ke kampus yang ada di kampus unja gitu ya sehingga teman-teman bisa melatih kemampuannya tapi ingat event saya mengikuti beberapa organisasi seperti ketua di pojok busa efek Jakarta di UNAN kemudian badan eksekutif mahasiswa ikatan mahasiswa kota Jambi Universitas Angeles manajemen reading room ya petugas perpustakaan jurusan kemudian saya ikut juga organisasi ex-student ISAC ya kemudian forum studi Islam saya juga punya target nih dulu ya jadi saya sambil aktif di kampus saya juga harus punya nilai yang bagus nih harus lulus tepat waktu 3,5 tahun waktu itu dan kumulut juga jadi selain kita melatih kemampuan jangan terlena juga nih sama kegiatan kampus sehingga lupa sehingga tugas kuliah dan kegiatan perkuliahannya juga ambur adu nah ini jangan ya jadi walaupun teman-teman aktif di kampus teman-teman harus juga concern dengan kegiatan perkuliahannya karena tugas teman-teman diberikan orang tua untuk diunja adalah untuk fokus kuliah nah mungkin sharing sedikit prolog sebelum saya masuk ke kegiatan perkuliahan hari ini jadi mungkin dari pengalaman yang sedikit saya miliki teman-teman semua saya akan coba berbagi ilmu selama 8 minggu ke depan kepada reka-reka semua agar bisa mengetahui bagaimana bisnis dan proses manajemen operasional di suatu bisnis suatu organisasi sehingga teman-teman mengetahui secara detail bagaimana manajemen operasional itu bekerja nah untuk sebelum masuk ke mata kuliah hari ini karena hari ini perkuliahan perdana jadi saya pengen juga menginformasikan ke rekan-rekan semua di S1 manajemen pro di S1 manajemen yang mengambil kelas manajemen operasional jadi kalau saya pribadi di kelas saya di kelas saya itu saya selalu concern terkait yang pertama kehadiran keaktifan di kelas dan tugas assignment kuis dan UTS itu gak begitu besar jadi kalau misalnya teman-teman itu jarang masuk kemudian juga tugas gak pernah dibuat pasti nilainya akan lebih kecil jadi kalau misalnya UTSnya nilainya 100 tapi tugas sama kehadirannya atau keaktifan di kelas jarang aktif ya pasti nilainya jelek dapet D dapet E dapet C tapi kalau nilai kehadirannya hadir terus kemudian tugas pasti buat aktif di kelas dipastikan pasti nilainya saya selalu membelikan nilai yang baik buat teman-teman karena saya akan membantu teman-teman yang memang menghargai proses jadi dia memang rajin prosesnya tugasnya dibuat gitu ya saya selalu fokus dengan proses bukan pada hasil kalau hasil mungkin bisa aja dia pada saat UTS lagi sakit lagi ada masalah sehingga nilainya jelek tapi kalau misalnya prosesnya memang dia prosesnya bagus tapi UTS dia mungkin lagi sakit tapi kehadiran tugasnya juga dia rapi bisa aja dia dapet A plus gitu ya jadi mohon semua anggota kelas itu bisa aktif di kegiatan perkuliahan dan selalu monitor WA di grup karena kita jaman digital mohon di cek kalau ada arahan ada info terkaitan perkuliahan management operational karena saat ini jaman digital dan saya juga harus mobile karena pekerjaan tapi saya selalu komit setiap minggu dimanapun saya misalnya saat ini tadi malam saya baru sampai Bengkulu sekitar jam 12 nyusun materi sampai jam 2 kemudian saya bisa ketemu pagi ini sama teman-teman itu sudah kebahagiaan buat saya jadi saya bisa ngajar dari mana aja dan saya harap karena saya bisa apa kita belajar online teman-teman juga ini nih bisa hadir ya mau sambil belum mandi di kamar atau mau sambil sarapan silahkan gak apa-apa yang penting wajib join dan buka kamera itu aja intinya ya oke selanjutnya rekan-rekan semua sorry kenapa sih kita harus mempelajari ini ya manajemen rasional ya nah manajemen operasional ini sangat penting bagi suatu organisasi karena ini menyangkut bagaimana proses perencanaan ya pengorganisasian pengarahan dan pengendalian sumber daya ya baik manusia maupun alat-alat jadi semua resource yang ada di organisasi atau di perusahaan atau di bisnis itu digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika teman-teman nih bekerja di suatu perusahaan jasa atau suatu perusahaan manufaktur perusahaan barang barang dan jasa seperti itu katakanlah di bank BCA atau bank 9 Jambi atau di Telkomsel atau di Telkom misalnya seperti itu nah teman-teman tujuannya manajemen operasional itu ada adalah memastikan bagaimana semua resource yang dimiliki sumber daya manusia itu berarti karyawan manusia ataupun alat-alat seperti tools komputer sistem kemudian mobil operasional kantor itu bisa berjalan lewat proses POAC planning organizing or tweeting dan controlling di manajemen itu untuk mencapai tujuan dari organisasi yaitu mencapai profit dengan efektif dan efisien jadi kalau di bisnis biasanya efisiensi itu sangat penting cost-cutting dan sebagainya itu sangat penting seperti di toyota misalnya ya bagaimana mereka memperbaiki sistem mereka dengan continuous improvement sistem kaizen seperti itu karena mereka berprinsip bahwa perbaikin itu harus dilakukan terus menerus jadi selama ini misalnya konsumsi BBM toyota innova tahun 2000 tahun 2000an misalnya ya dengan innova genix yang baru luncur di tahun 2023 itu beda karena di zenix pakai hybrid dan lebih efisien satu liternya bisa dua puluhan kilo kalau sebelumnya yang di kijang sebelumnya di tahun 2000an misalnya dia satu liternya 7 kilo atau 9 kilo sekarang dengan perbaikan efisiensi bisa sampai dua puluhan kilo satu liternya jadi perbaikan contoh kecil ini adalah salah satu bagaimana operation management itu bekerja seperti itu nah selanjutnya rekan-rekan semua kelas anggota management operational sebenarnya definisi management operational itu apa sebenarnya jadi management operational itu bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi nah disini tentunya juga kita belajar bagaimana pengambilan keputusan dalam fungsi operasi jadi memastikan produksi barang dan jasa dalam organisasi itu bisa berlangsung misalnya pada saat teman-teman bekerja di Astra International ya teman-teman membuat memproduksi mobil Toyota ataupun Daihatsu yang memang dibawa Astra misalnya ya teman-teman bertanggung jawab bagaimana bisa memproduksi barang yang berkualitas dan bisa diterima market dan dengan bisa mempertimbangkan keuntungan yang sebesar bergesarnya bagi perusahaan ingat prinsip ekonomi dan ini berlaku juga di semua organisasi bisnis yang fokus pada laba termasuk BUMN adalah bagaimana bisa memaksimalkan profit dengan keuntungan sebesar-besarnya dengan apa yang bisa se-efisien mungkin seperti itu jadi definisi di atas ini yang perlu diperhatikan itu ada tiga poin reka-reka semua yang pertama itu ada terkait fungsi jadi manager operasi ini biasanya bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasinya memproduksi barang dan jasa nah kalau perusahaan jasa gimana nih nah kalau perusahaan jasa misalnya diperbankan bagaimana sistem dan layanan perbankan itu bisa berjalan kemudian juga kasir atau customer service bisa melayani pelanggan dengan baik nasabah dengan baik misalnya di telekom sendiri memastikan bahwa layanan indio home itu bisa dinikmati oleh pelanggan kemudian kalau ada kendala pelanggan bisa mengadu kemana dan bisa disolusikan sehingga pelanggan puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan ya kalau jasa itu isipannya tidak disentuh tidak bisa disentuh untouchable stuff kalau barang teman-teman bisa melihat misalnya teman-teman beli laptop atau beli mobil atau beli barang itu bisa kelihatan barangnya berkualitas atau tidak seperti itu nah kemudian aspek berikutnya ada yang namanya sistem sistem ini merefer pada suatu sistem transformasi yang memproduksi baranggan jasa nih termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi jadi pada saat kita menjalankan suatu manajemen operasi kita harus melihat bahwa kita harus merancang dan membuat sistem yang bagus agar operasi itu bisa berjalan dengan baik misalnya nih kayak saya misalnya ya ketika saya menjadi seorang pebisnis saya pengen sistem keuangan itu bisa terkontrol kemudian keuangan tidak dikorupsi oleh karyawan caranya gimana membuat sistem membuat sistem kasir kemudian kita bisa beli mesin kasir yang tersistemasi dan terintegrasi sehingga kita bisa ngecek kondisi keuangan pelaporan kemudian supplier dan lain sebagainya sehingga kita bisa membuat sistem dan merancang sehingga kebocoran-kebocoran yang ada di suatu organisasi itu bisa ditekan seperti itu dan kita bisa menganalisis bagaimana operasi bisnis kita kedepannya apakah ada yang perlu diperbaiki yang diimprove nah itulah tugas manajemen operasional atau manajer operasi nah kemudian yang terakhir adalah terkait decision making atau keputusan ketika kita sudah melihat fungsi organisasi sistemnya seperti apa kita akan bisa mengambil keputusan jadi disini misalnya teman-teman manajemen operasi manajer operasi ini bertanggung jawab terhadap pimpinan owner misalnya atau direksi atau direktur ini menjadi masukan bagi seorang direksi bahwa keputusan itu sangat penting di dalam manajemen operasional misalnya pak kita perlu membuat kantor cabang di muarobungo kenapa karena disana kita bisa membuat pabrik dan disana banyak perkebunan sawit karena kita dibergerak di industri minyak goreng misalnya nah jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana manajemen mengambil keputusan berdasarkan dari analisa manajemen operasional misalnya perusahaan A itu bergerak di minyak goreng tadi di kota Jambi di kota Jambi secara market sangat besar namun mungkin secara perkebunan sawit masih kalah dengan yang di kabupaten misalnya di kabupaten Bungo kemudian di Moro Jambi itu lebih besar jadi si manajemen berdasarkan dari info dan insight dari manajemen operasi menginformasikan Pak kita bisa buat pabrik nih di Bungo ataupun di Moro Jambi yang notabene kebun sawitnya sangat banyak kita bisa mendekatkan pabrik kita dengan para petani sawit seperti itu nah ini how manajemen operasional works ya seperti itu nah sebenarnya ruang lingkup manajemen operasi itu sebenarnya apa saja sih ya manajemen operasi dan produksi ya yang pertama ada tiga jadi mulai dari planning perencanaan sistem produksi kemudian sistem controlling pengendalian produksi dan sistem informasi produksi nah jadi produksi ini bisa berupa barang dan jasa ya teman-teman jadi gak meluluk harus barang yang ada fisik jasa ya itu juga merupakan bagaimana produksi jasa itu tercipta jadi misalnya teman-teman berbisnis cukur rambut yang sederhana aja jadi bagaimana teman-teman bisa menjalankan manajemen operasi mulai dari jam tutup buka operasional kemudian tukang cukur SDM nya dicari berapa kursi yang disediakan berapa orang yang bisa dilayani setiap jamnya karyawannya bisa melayani berapa orang terus kemudian paket layanannya apa aja semir potong kemudian tijet rambut kemudian apa lagi yang lain-lain yang memang bisa dijalankan itu adalah bagaimana manajemen operasional itu bekerja nah dari sisi percanaan sistem produksi yang pertama rekan-rekan bahwa kita melakukan planning produk apa yang akan kita jual misalnya ya perencanaan lokasi pabrik seperti tadi kita menentukan wah di sungai bahar dan di muarobungo banyak nih perkebunan sawit kita bisa buat pabrik di sana seperti itu kemudian perencanaan letak fasilitas produksi misalnya ada meskaryawan kemudian tepat produksi mesin-mesin kemudian genset gudang kemudian juga titik distribusi untuk transportasi seperti truk meskaryawan tadi ya kantor dan lainnya itu penting untuk dibuat untuk fasilitas produksi seperti itu kemudian perencanaan lingkungan kerja bagaimana kita bisa membuat program corporate social responsibility CSR pada lingkungan sekitar masyarakat yang bekerja misalnya kita memperkerjakan masyarakat di sekitar lokasi pabrik kita atau yang kedua kita memberikan rutin misalnya bantuan ke masyarakat sekitar ataupun dan lainnya kemudian juga perencanaan standar produksi bagaimana kita membuat standar agar kualitas produk itu terkontrol misalnya QC teman-teman pernah dengar kemudian juga ada ISO namanya International Standard Operation yang bisa memperhatikan kualitas standar produk yang kita jual seperti itu nah ini adalah bagaimana kita meng-create suatu perencanaan sehingga perencanaan kita buat susun dengan baik itu bisa terlaksana oleh mesin oleh manusia oleh karyawan SDM semua resource yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa menjalankan perencanaan dari sistem operasional manajemen operasi ini sendiri nah kemudian bagian yang kedua terkait sistem pengendalian produksi rekan-rekan semua disini saya pengen informasikan ke rekan-rekan bahwa di sistem pengendalian produksi itu terdiri dari controlling terhadap bagaimana proses produksi itu bekerja kemudian pengendalian bahan baku kemudian pengendalian tenaga kerja pengendalian biaya produksi pengendalian kualitas dan pemeliharaan tentunya disini yang ingin saya sampaikan bahwa fungsi controlling itu sangat penting makanya ada ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan ada struktur organisasi mulai dari staff mulai dari supervisor manager general manager vice president director jadi tujuannya adalah bisa mengontrol apakah semua proses itu bisa berjalan mulai dari SDM sistem dan lain sebagainya nah kalau disini kita bisa melihat bahwa kontrol proses produksi apakah bisa berjalan dengan baik dengan sistem dan mesin yang sudah ada bahan bakunya ada apakah suppliernya sudah memberikan bahan baku yang berkualitas kalau memang tidak memberikan bahan baku yang berkualitas berarti harus diperbaiki suppliernya kita membuat perjanjian yang baru atau kita mencari supplier yang baru seperti itu pengendalian tenaga kerja tenaga kerja yang memang rajin kita berikan apresiasi promosi kemudian tenaga kerja yang memang belum semangat perlu kita semangati kita perlu motivasi tugasnya dari SDM dan dari atasan kemudian bagaimana kita bisa menekan cost produksi jadi prinsip ekonomi tadi dengan modal sekecil-kecilnya bisa menghasilkan sebesar-besarnya jadi bagaimana kita bisa mengendalikan termasuk cost of production seperti itu kemudian quality control kualitas ini juga sangat penting bagaimana kita bisa mengontrol kualitas dan layanan juga seperti itu kemudian maintenance pemeliharaan mesin dan lain sebagainya ini sangat penting agar pengalian produksi itu bisa berjalan nah yang terakhir rekan-rekan semua terkait pentingnya sistem informasi produksi dari sini ada struktur organisasi struktur organisasi ini tujuan yang tadi untuk mengontrol mengarahkan kita tahu arahan dari manajemen ingin visi-visinya seperti apa gitu ya kemudian produksi atas dasar pesanan kita juga bisa melakukan produksi atas dasar pesanan misalnya saat ini kita kayak misalnya prinsip misalnya ini ya Roll Royce gitu ya mereka memproduksi custom sesuai dengan keinginan pelanggan sesuai dengan pesanan seperti itu kemudian produksi untuk persediaan pasar ini bersifat produk yang bersifat mesh misalnya makanan kemudian minuman motor kemudian yang sifatnya memang banyak dikonsumsi oleh orang banyak jadi berupa persediaan jadi misalnya teman-teman lihat pada saat mau lebaran Idul Fitri misalnya di minimarket supermarket ya stok minuman kaleng itu melimpah itu adalah salah satu bagaimana kita mengetahui tren oh ternyata kalau tahun baru kemudian lebaran Idul Fitri ya Idul Adha itu permintaan terkait minuman kaleng itu sangat meningkat sehingga Coca-Cola Pepsi kemudian membuat sprite ya membuat produksi yang banyak untuk di situ karena di hari di bulan tersebut permintaan akan melonjak nah itu yang dipelajari oleh manajemen operasional selama satu tahun berjalan mana terkait penjualan itu paling besar ya jadi misalnya di bulan Januari itu ada peningkatan kemudian di bulan Juli ada peningkatan kaleng lebaran dan tahun baru dan itu memang bisa kita lakukan gitu ya untuk produksi yang dengan jumlah yang sangat besar sesuai permintaan pasar dan historikal penjualan tahun-tahun sebelumnya oke Dede Rezanda mungkin ada yang mau ditanya silahkan pak permisi pak apa boleh saya keluar sebentar pak soalnya kebelet buang air besar oh gak apa-apa silahkan gak usah dimatiin kamu kamu kesilakan baik terima kasih pak oke oke kemudian ada yang namanya di dalam manajemen itu poach ya bagaimana agar usaha itu bisa terus bertumbuh caranya adalah kita menjalankan fungsi planning organizing actuating dan controlling ya seperti itu sebentar saya coba cas dulu baik saya lanjutkan jadi dalam manajemen teman-teman saya yakin sudah belajar karena teman-teman di Prodi S1 Management di pengantar manajemen pasti sudah belajar jadi kenapa sih kita manajemen operasional pun juga sangat sangat berperan penting dalam hal pelaksanaan planning organizing organizing ya actuating dan controlling jadi ini hal yang mendasar dan sangat penting dalam suatu organisasi untuk menjalankan fungsi manajemen ya jadi fungsi manajemen ini sendiri mulai dari planning ya bagaimana kita bisa menjalankan atau menetapkan visi dan misi perusahaan action plan ya rancangan-rancana bisnis perusahaan rancangan anggaran biaya strategi produksi strategi pemasaran itu bagian dari planning dari suatu perusahaan atau suatu entitas bisnis atau suatu organisasi kemudian organizing ya jadi pembagian tugas dan yang dijawab kita punya 100 orang karyawan yang kita tempatkan di 5 divisi mulai divisi produksi tim sales tim keuangan inventory kemudian tim SDM gitu ya nah ini bagaimana kita bisa mengorganisasi atau menggerakkan membagi tugas agar semua planning semua visi dan misi dan action plan yang sudah ditetapkan dan strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dari manajemen itu bisa telaksana dan dijalankan kemudian ada yang namanya actuating jadi bagaimana kita melaksanakan kerja optimalisasi SDM untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan jadi mendorong jadi kita sudah punya atasan bawah punya supervisor punya GM punya manager tugasnya adalah bisa mengontrol semua entitas bisnis semua orang atau SDM yang ada di perusahaan tersebut untuk bisa bergerak bersama-sama dalam satu tim untuk bisa bekerja dan mencapai target dari perusahaan misalnya tim produksi membuat barang yang berkualitas tim sales dan pemasaran membantu fokus untuk menjual produk tersebut ke pasar dengan sebanyak-banyaknya tim keuangan mengatur untuk proses reporting keuangan kemudian gaji karyawan operasional perusahaan dan lain sebagainya kemudian inventory membantu untuk stok budang misalnya kemudian tim SDM untuk merekut karyawan melatih karyawan agar kompeten dan bisa menyusahkan dengan kebutuhan perusahaan seperti itu dan terakhir di fungsi controlling ini lebih bagaimana kita bisa melakukan pengawasan jadi semua tim itu bisa bergerak kalau memang berprestasi bisa kita berikan apresiasi berikan bonus itu fungsi pengawasan kalau misalnya ada yang janggal perlu diperbaiki ada yang korupsi ada yang kebocoran itu perlu diperbaiki itu fungsi controlling atau pengawasan nah kemudian selanjutnya reka-reka semua untuk dari sisi quality control QC ini juga sangat penting tadi saya udah jelaskan bahwa dalam perjalanan manajemen operasional itu quality control itu menjadi nomor satu saat ini karena pelanggan selalu ingin mendapatkan kualitas produk yang terbaik atau termasuk juga pelayanan jasa yang bagus ya bayangkan ya misalnya teman-teman ketika teman-teman datang ke suatu perbankan pasti teman-teman pengen layanan perbankan yang nyaman pakai AC antriannya juga nyaman kemudian juga CS-nya ramah gitu ya bayangkan teman-teman ke suatu kantor layanan misalnya kantor layanan yang kurang nyaman gitu ya pasti teman-teman akan berpindah ke tempat yang lebih nyaman seperti itu kemudian juga fungsi control lain selain control quality adalah report bagaimana kita melihat report financial report laporan keuangan laporan laba rugi misalnya tahun 2022 performance perpustuhan A mendapatkan laba bersih itu sebesar 1 miliar misalnya nah di tahun berikutnya ditetapkan target 1,2 miliar oleh manajemen bagaimana kita mencapai 1,2M meningkatkan produksi menambah tim kemudian membuatkan sistem yang bagus melakukan efisiensi dan lain sebagainya memperbanyak tim pemasaran dan sebagainya sehingga tujuan target perusahaan itu bisa dijalankan oleh semua tim yang ada nah sejarah perkembangan manajemen operasional sendiri jadi mulai dari pembagian kerja jadi distribusi kerja itu adalah salah satu sejarah bagaimana manajemen operasional itu bermula jadi didasarkan oleh spesialisasi tenaga kerja misalnya si Afan memang spesialisasinya di digital marketing kemudian ada juga yang bertugas di jurusan akutansi untuk reporting financial report di bagian keuangan kemudian ada di bagian sales kemudian ada di bagian SDM itu sangat penting dalam suatu manajemen operasional jadi ini berkaitan dengan pembagian spesialisasi tenaga kerja kemudian untuk produktivitas dan efisiensi kemudian masalah terkait revolusi industri nah revolusi industri ini rekan-rekan teman-teman tahu revolusi industri 1.0 terkait dulu di 1800an bahwa mesin produksi itu yang awalnya masih manual akhirnya berubah menggunakan mesin uap James Watt penemunya sehingga mesin produksi lebih mekanis dan ini ya tersistemasi dengan menggunakan mesin kemudian industri 2.0 itu produksi lebih massal lebih banyak lagi dan didukung oleh listrik tidak lagi menggunakan mesin uap misalnya di tahun 1900an kemudian di tahun 1970an mulai bertransformasi di industri 3.0 dimana penggunaan elektronik dan pengembangan IT itu dijalankan sehingga produksi bisa otonom seperti mesin produksi mobil Tesla mereka tidak menggunakan tangan lagi tapi sudah menggunakan mesin dan robot seperti itu dan di industri 4.0 saat ini juga berfokus berdasarkan cyber physical system jadi semuanya by system by teknologi artificial intelligence dan sebagainya jadi ini adalah revolusi industri kenapa manajemen operasional itu harus dijalankan oleh semua lini industri dan bisnis karena ini penting di dalam suatu perusahaan jadi misalnya teman-teman disini si apa namanya Afan misalnya bekerja di suatu entitas bisnis ini manajemen operasi ini menjadi sangat penting selain di bidang kemasaran jadi Kristandi kemudian Sultan ataupun Pangilutan Alexander teman-teman ketika bekerja di Unilever Unilever misalnya atau di BUMN pasti manajemen operasional ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan bisnis proses agar operasional perusahaan itu bisa berjalan oke selanjutnya rekan-rekan semua ini ada contoh bagaimana manajemen operasional itu bekerja teman-teman lihat di sebelah kiri ini adalah pabrik Astra Internasional jadi memproduksi mobil Toyota kemudian ada bagiannya coba teman-teman lihat ada yang bagian mungkin masang kaki-kaki mobil ada yang masang memperbaiki rangka-rangka mobil kemudian ada yang masang interior mobil eksterior mobil pintu dan sebagainya jadi memang ada tanggung jawabnya masing-masing dan mereka punya KPI waktu misalnya untuk mengerjakan satu unit membutuhkan 100 jam jadi mereka mengejar targetnya sehingga sesuai dengan target yang sudah ditentukan seperti itu nah nanti di NDN sebelum produk ini diberikan kepada pelanggan ada fungsi kontrol ya supervisi untuk mengontrol quality kontrol produknya apakah sudah bagus di cek lampunya sudah hidup semua atau tidak bannya kemudian termasuk di NDN sebelum diserahkan itu ada bensin yang diisi di mobilnya seperti itu kemudian kondisi AC kemudian ada defect produk tidak lecet produknya dan lain sebagainya itu juga benar-benar harus di cek oleh mereka nah kemudian untuk di sebelah kanan ada kantor Lion Bank jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kiri adalah industri produk yang berupa barang berupa otomotif kalau di sebelah kanan adalah layanan jasa produknya jasa untuk diperbankan di Bank BCA jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana manajemen operasional itu bisa berjalan mengatur orang untuk bisa bekerja di sana membagi semua resource yang ada sistem mesin termasuk target operasional termasuk misalnya di Bank BCA berapa menit yang harus dilayani satu pelanggan untuk pada saat menyetor uang kemudian apa KPI-nya salam senyum sapa kemudian dan hal-hal yang lain yang memang menjadi SOP atau Standar Operating Prosedur dalam melakukan dan menjalani suatu manajemen operasi baik itu di industri produksi barang ataupun di jasa seperti itu oke sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman semua jadi untuk di minggu depan terkaratkan semua saya akan memberikan tugas ke kelas ini untuk mata kuliah manajemen operasional ya jadi di tugas minggu depan ini tugasnya adalah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan di sini nah jadi saya minta teman-teman dari 9 pertanyaan ini tolong di jawab dan dijelaskan di blog teman-teman jadi kalau misalnya belum ada Pak saya belum pandai ada blog teman-teman bisa buat blog dulu di blogspot atau di wordpress atau di personal web teman-teman dan itu gratis banyak di internet ya teman-teman bisa cari silahkan posting jangan lupa di tugasnya itu upload nama teman-teman rekan-rekan semua NIM jurusan fakultas nama kampus nama dosen pengajar kemudian jangan lupa tugasnya di submit di minggu depan hari Jumat tanggal 1 September sebelum jam 9 pagi kemudian pertanyaan yang dijawab adalah apa itu manajemen operasi teman-teman bisa cari di buku ataupun di internet banyak sekali informasinya jadi saya pengen teman-teman mencari membaca menyalin sehingga kemampuan teman-teman mengingat itu lebih better jadi yang kedua bagaimana pengelolaan produksi barang dan jasa menurut teman-teman mengapa penting bagi teman-teman sekarang di sini 6 orang ini mempelajari manajemen operasi apakah yang dilakukan manajemen manajer operasional di dalam suatu perusahaan jelaskan perkembangan manajemen operasional saat ini kemudian yang ke-6 bagaimana manajemen operasional itu bergerak di sektor jasa kemudian tantangan produktivitas dalam suatu organisasi itu seperti apa produktivitas SDM karyawan seperti apa tantangannya kemudian jelaskan apa itu etika dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan manajemen operasi kemudian jelaskan praktek manajemen operasi global seperti itu jadi teman-teman bisa tolong dijelaskan 9 poin pertanyaan ini di blognya kemudian link ketika setelah dibuat teman-teman bisa submit paling lama di Jumat depan tanggal 1 September untuk saya rekap dan ini juga nilainya juga sangat besar nah untuk minggu depan pertanyaan 1 sampai 3 Sultan akan presentasi dibuatin di PPT-nya dan akan sharing di kelas ya via zoom kemudian Chris Tandi pertanyaan 4 sampai 6 itu silahkan dijawab dan dijelaskan dalam bentuk powerpoint si Afan Muhammad Armadan itu pertanyaan 7 sampai 9 silahkan dijawab pertanyaan saya di sini untuk dipresentasikan menggunakan powerpoint di zoom kelas minggu depan seperti itu ya oke ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir Bapak mau bertanya boleh silahkan yang tugas itu berarti baru untuk 3 orang itu ya Pak ya kalau tugasnya masing-masing semua orang dibuat ya jadi kan ada 7 orang semua 7 orangnya membuat di blog cuman yang kebagian presentasi ini 3 orang aja minggu depan nah jadi nanti minggu depan ada tugas lagi yang belum presentasi minggu depan nanti presentasi gitu jadi wah gitu ya iya Pak ada yang lain mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan minggu kalau nggak ada saya izin absen dulu sebelum saya tutup oke di sini saya mau cek ada Sultan Tazali Zanatan hadir Pak dan Chris Tandi hadir Pak Afan hadir Pak Pangilutan hadir Pak Alwanda Zaki nggak hadir ya Dede Rezanda Alfa Michelle Yuvie Michelle Yuvie Alfa juga ya ada yang belum masuk namanya tadi Dede itu yang ke toilet tadi Pak ke toilet oke 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 yang lain belum ada ya belum ada oke untuk Afan nanti dicek lagi di jurusan apakah anggota kelasnya memang cukup segini kalau segini nggak apa-apa silahkan lebih fokus lagi ya nggak perlu banyak mahasiswa yang join di kelas tapi kalau memang ada kemarin kayaknya ada info itu ada yang belum input KRS atau lainnya nah mungkin nanti kalau memang ada yang bergabung silahkan di info ke grupnya nanti di invite biar bergabung ya Pak mohon maaf Pak untuk PPT tadi bisa tolong di share Pak biar kami juga bisa lihat oh iya pasti pasti jadi biasanya setelah saya menyelesaikan kegiatan perkuliahan saya selalu membuat apa share ya materinya bahkan juga saya karena saya rekam ya saya masukin di youtube kemudian saya kirim linknya jadi teman-teman bisa membaca lagi gitu ya jadi terdokumentasi dengan baik teman-teman bisa membaca pdf materi yang saya berikan yang saya ajarkan kemudian tugas yang di materi kan ada tuh jadi teman-teman bisa selalu saya sharing ke anggota kelas saya yang saya bimbing baik Pak terima kasih terima kasih banyak ya rekan-rekan oke Kristandi Sultan Afan kemudian Pangihutan Alexander terima kasih senang sekali bisa hadir tolong jangan sungkan-sungkan bertanya kemudian kalau bingung bisa whatsapp ke saya insya Allah sesibuk-sibuknya saya mungkin pasti saya akan bales mungkin kadang kalau pas lagi belum bales mungkin lagi di nyetir atau di kendaraan tapi kalau misalnya enggak ini pasti saya akan respon saya berusaha secara satu cara menghargai orang lain itu adalah membalas chatnya itu sangat sederhana tapi sangat penting menurut saya ya terima kasih teman-teman semua untuk briefing apa untuk meeting dan sharing ya mengajar hari ini saya senang banget bisa ketemu teman-teman semoga materi yang saya sampaikan itu bisa memberikan manfaat dan sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa membuat tugasnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati